selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik terima kasih masih bersama kami pada video kali ini kita akan membahas masalah perlengkapan perwarnaan lagi ya ini adalah nesting set atau alat keperluan untuk makan-memakan jadi ini boleh lihat jadi untuk keperluan logistik ya untuk makan bagi personil TNI yang bertugas di pasukan BPP ini untuk yang di penugasan Unifil ya, untuk yang di Unifil Lebanon sebenarnya ini hampir sama atau mungkin sama dengan yang jatah yang hijau itu sama, cuman ini ada perbedaan di warna saja warna warna sarungnya ya, kalau ini lorengnya loreng Malvinas sama ya, loreng TNI atau loreng DPM tapi ini versi Gurun, sama motifnya sama seperti ini ini loreng TNI yang model Gurun ya ini peplesnya warnanya bukan hitam ya ini coklat sebenarnya ini karena pencahayaan saja ya ini warna coklat tua ya coklat tua jadi alat makan itu hanya ini peplesnya tepat minum dan alat masak-masak dan untuk makan sebenarnya untuk pasukan yang berdinas di pasukan PBB juga jarang masak-masak menggunakan alat ini ya bahkan mungkin tidak pernah digunakan tapi ini adalah bagian dari alat perorangan yang harus dibawa di ransel oke, mari kita lihat isinya apa saja jadi ada dua ya satu misting 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 kan veples misting set sama veples kita lihat dulu yang misting dulu kalau dibuka seperti ini apa ini isinya ini ini tali ya tali juga warna loreng gak tahu untuk apa ya jelas kalau tali buat ikat-mengikat ya oke disini ada apa ini oh sendok ya sendok garpu ini ada bukan seperti multitool gitu ya tapi ini isinya cuma sedikit ini sendok garpu pembuka botol ini apa nih ah, gak tahu apa ini ya untuk apa ini kemudian ini ada pisau mungkin buat masak buat pepas buah pepas kentang ya kemudian ini ada pembuka kaleng ras banget ini pembuka kaleng dan pembuka botol ya ini untuk penting untuk ketan makan pemakan ya ini seperti ini pasang ini jadi sendok dan ini dibalik sama juga ya ini tekniknya ini agak super ras gak boleh dipakai jadi begini ya dan ini jadi garpu repotnya ini garpu dan jedok tidak bisa dipakai berbarengan jadi salah satu saja ya mungkin kalau menunya spageti ya kita pakai ini atau menunya makanan instan ya pakainya ini kalau mungkin menunya nasi goreng ya pakai sendok oke seperti itu ini sederhana sekali alat-alat makannya kemudian disini ada apa nih perengkapan ini ya pengait rantang ini perengkapan dari ini perengkapan dari mistingnya ya nah ini alat kita lihat oke dalam sudah tidak ada lagi kosong sederhana ini bahannya dari aluminium nih ya ini agak keras oke ada tiga misting untuk masak-masak yang bentuknya kotak bahan aluminium cukup tebal ini kayak piring atau untuk goreng bisa juga sebenarnya ini untuk pegangannya masak biar enggak panas seperti ini ya jadi gorengan ini juga bisa jadi untuk pegangannya ya untuk pegangannya biar kita enggak panas kemudian oh ini ada apa nih ini dikait disini untuk digantung oke terus ini aja kemudian ini kompor lapangan perorangan oh ini menggunakan kompor parafin ya seperti ini nah kemudian ini seperti ini dibuka seperti ini kemudian ini parafinnya parafin disebut juga sebagai bahan bakar padat sebutannya ya ini isinya di lapang ya sekali masak seperti ini ya keras sekali ini masaknya seperti ini kemudian ini taruh di atasnya seperti ini ya kita bisa masak air dengan cepat ini menyawanya cukup lumayan besar ya parafin ini oke ini berarti parafin dan perengkapannya parafin dan kompurnya ya saya maksud nah ini tidak bisa dimasak seliku segini apinya kebesar sekali ya kemudian ini veples ini pembagian tahun 2017 oke gak ada apa-apa ini isinya tali gak tau ya pasti ada tali di isinya dimana-mana ada tali ada tali apa gak tau ya ini seperti ini ini kanciknya nah seperti ini ini botol minum seperti biasa di dalam sini ada sil seperti sil biar gak bocor ya kayak sil seperti ini saya kira ini gak ada bedanya dengan yang jatah pembagian biasa ya cuman beda warnanya kalau yang jatah pembagian biasa hijau ini warnanya coklat tanah coklat tua ya coklat tua banget nah disini ada muk untuk minum untuk masak air atau bikin kopi seperti ini dibuka ini pasang dikunci disini dikunci nya oke udah siap nah kalau ini kan gak nyampe nih caranya bagaimana kalau mau masak seperti disini gampang ini tinggal dibegini kan posisinya nah nah ini posis seperti ini gunakan untuk masak ya seperti ini cuman ini agak susah juga ya takutnya tumpah malah agak repot ya kalau masak ini ini seperti ini nah oh iya karena ini betulnya seperti ini ya jadi agak repot gak cukup kalau begini jatuh dia di dalam sini oh begini dia api di bawah sini ini di atasnya begini nah seperti ini ya posisinya kalau kalau ini takut ini jatuh bisa dipelik seperti ini boleh juga tepatnya harus harus lurus ya harus ini digali di tanah ini ditancepan di tanah parafin ada disini bakar lihat sini ya ini parafinnya posisinya disini nah kalau kalau seperti ini ya posisinya seperti ini kalau begini juga bisa tapi ini kalau gak nyampe kalau ini untuk ini pas tapi kalau untuk ini gak nyampe ya jadi dibalik posisinya jadi bisa posisi seperti ini bisa posisi seperti ini kalau takut tumpah api masih bisa laut sini-sini ini juga bisa no problem ya bergantung situasi digunakan oke ya jadi perengkapan misting pasukan itu seperti ini jadi peplest set ini peplest beserta mug atau cangkir yang bisa digunakan untuk masak ya kemudian ada tiga alat masak lainnya ini satu set misting ya satu dua tiga jadi kalau set tentara Indonesia ini terkenal bagus ya gak tau yang rancang mana ini tapi orang luar ngakui bahwa alat set makan kita itu bagus ya sangat bagus warna dari aluminium yang mudah mengatakan panas juga sangat praktis ya jika ini bisa masuk ke dalam dua tempat saja hanya dua tempat ini semua bisa masuk ya minum juga lengkap jadi kita bisa bikin kopi bisa masak bisa ngopi lengkap jadi kalau ke hutan atau Anda suka hobi betualang ke tempat outdoor bahwa alat alat ini sangat nyaman ya sudah bisa melakukan segala hal bisa masak nasi bisa ngerebus air bikin alat ngerebus langsung disini bisa ngoreng-goreng dan sebagainya dan ini sangat sangat praktis sekali bobotnya bagaimana bobotnya dua alat ini total satu setengah kilo segera satu setengah kilo lengkapnya dengan parafin kalau tidak dengan parafin ini mungkin agak ringan lagi ini yang lumayan agak berat ini lumayan lainnya standar cukup ringan karena aluminium pasti ringan ya cuman ini aluminium tebal ya jadi lumayan oke jadi review saya cukup sampai disini semoga bermanfaat ya bagi para penggemar outdoor ya semoga ini bermanfaat dan jadi referensi ya kalau di luar juga cukup banyak yang jual macam-macam ini juga yang punya militer seperti ini ya jangan lupa subscribe-nya ya supaya channel ini lebih maju lagi oke terima kasih mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati